Terjerat pasung selama bertahun-tahun, belasan orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Trenggalek akhirnya dibebaskan oleh pemerintah daerah bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dari belasan ODGJ yang terpasung itu, didominasi mereka yang pernah menjalani pengobatan dan rehabilitasi namun kambuh lagi. Pelepasan belasan ODGJ yang terpasung ini dilakukan Bupati Bersama Tim Gabungan termasuk pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur. Diharapkan melalui upaya pembebasan dan rehabilitasi ini dapat mewujudkan kehidupan yang layak bagi mereka yang saat ini mengidap gangguan jiwa. Meski saat melakukan evaluasi sempat ada penolakan dari mereka yang terpasung, namun prosesnya berjalan lancar. Karena pembebasan dan rehabilitasi ODGJ ini sudah mendapat persetujuan dari pihak keluarga maupun lingkungan sekitar. Bupati Trenggaleg Mohamad Nur Arifin menyampaikan proses pembebasan ODGJ dari pasung ini merupakan amanah dari Gubernur Jawa Timur yang juga menjadi cita-cita pemerintah Kabupaten Trenggaleg. Pasalnya, PMG Trenggaleg menginginkan agar seluruh warga bisa diberlakukan dengan baik dan bisa mendapatkan pelayanan yang baik pula, termasuk mereka yang mengalami gangguan jiwa. Sehingga mereka yang saat ini masih terpasung berusaha untuk dilepaskan, diobati, hingga direhabilitasi agar bisa kembali sembuh dan bisa menjalani kehidupan normal seperti warga lainnya. Kita menjalankan amanah dari Ibu Gubernur dan juga cita-cita dari Kabupaten Trenggaleg. Kita ingin seluruh warga di Trenggaleg ini diberlakukan sebaik mungkin. Salah satunya adalah kita ingin memastikan tidak ada satupun warga di Trenggaleg yang terpasung. Jadi mereka harus diberikan pelayanan sebaik-baiknya. Dan ini kan lanjutan dari langkah yang sudah kita lakukan sejak bertahun-tahun yang lalu. Kalau teman-teman masih ingat kita dulu kerjasama ada pesan tren inklusif dan lain sebagainya, yaitu dalam rangka kita memastikan hak asasi manusia, pelayanan dasar kepada setiap warga itu bisa tercapai. Nah ini tadi kita komunikasi dengan keluarga, ada dukungan yang baik, dan semoga nanti pelepasan, masa pengobatan, masa rehabilitasi bisa dijalani dengan baik. Kemudian nanti ketika pulang juga penerimaan warga dan lingkungan sekitar juga kita harapkan baikulah. Sehingga kemudian bisa terus hidup dengan normal, kebahagiaan keluarga yang dulu pernah ada itu juga bisa kembali utuh kembali. Menurut Arifin juga menjelaskan jika proses rehabilitasi ODGJ pasung kali ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Biasanya ODGJ yang dilepas pasung akan dirawat di RSJ dan akan segera dipulangkan apabila kondisi kejiwaannya telah membaik. Saat ini para ODGJ itu akan ditempatkan di pantai sosial milik dinas sosial untuk direhabilitasi. Di sana mereka akan diberi beberapa pelatihan hingga kondisi kejiwaannya jauh lebih baik. Setelah memungkinkan, mereka baru bisa dipulangkan ke rumah keluarga masing-masing. Sampai jumpa di video selanjutnya.